Pramenteri ESDM Bahlil Lahadalia serah terima jabatan dengan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif di Kementerian ESDM. Dalam sertijab yang dihadiri sejumlah Menteri ESDM terdahulu, Bahlil mengaku akan segera menyelesaikan program hilirisasi di Kementerian ESDM. Dua fokus Menteri Bahlil di ESDM antara lain memaksimalkan lifting oil dan menekan impor gas yang dinilai sudah terlalu banyak. Salah satu langkah yang akan dilakukan untuk menekan impor gas adalah hilirisasi LPG. Bahlil menyebut perbedaan harga yang terlalu tinggi jadi penyebab tingginya impor LPG di tanah air. Untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak. C-3, C-4 dimana saja kita arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi segera kita membangun hilirisasi LPG. Nah nanti dirut Pertamina jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor. Ini nggak benar nih. Jadi itu tugas saya yang saya harus selesaikan dalam waktu dua bulan. Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng jangan selisih harganya sampai 50 dolar, 60 dolar. Itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak. Dan saudara hari ini Presiden Jokowi Dono melantik tiga menteri, satu wakil menteri dan tiga kepala lembaga di Istana Negara Jakarta. Menteri dilantik adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Presiden juga melantik Kepala Badan Gizir Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara.